Pemirsa pemerintah Kabupaten Indramayu mulai nyiapakan penerapan kartu tanda penduduk KTP Digital. Tapi Kanggo ngawali penggunaan KTP Digital, Dinas Kependudukan Lan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, nembeng ngawali Kanggo Pejabat Lan ASN. Dinas Kependudukan Lan Catatan Sipil di Stukcapil Indramayu mulai nyiapakan penerapan kartu tanda penduduk atau KTP Digital. Tapi pelaksanaan KTP Digital durung menyeluruh Kanggo Masyarakat Umum. Kanggo ngawali penggunaan KTP Digital, di Stukcapil nembeng nerepakan ning para pejabat Lan ASN Kangana ning lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Hal kien durung bisa diterapakan ning masyarakat KBane. Dalam KTP Digital, KB Dokumen Kependudukan Ana dalam genggaman. Dari pengguna KTP Digital lebih gampang akses layanan publik cuma lewat HP Android. Kepala di Stukcapil Indramayu gen Mastiaken, penggunaan KTP Digital kien aman pisang Lan efisien. Kenang ning jero aplikasi kudu nyertakan username Lan password. Sudah di Rasmadi, RCTV Indramayu. Kartu tanda penduduk atau KTP Digital mulai diterapakan ning pirang-pirang daerah. Pendaftaran KTP Digital gen relatif lebih gampang, yaitu wajib 2 HP Kang terkoneksi internet beri email. Pemerintah bakal sering kanggung ngantisipasi ilangnya dokumen penting. Di antara ikarumulun curakan program KTP Digital. Kayan ning Kabupaten Indramayu, wis mulai ning pirang-pirang karyawan di Stukcapil dan ASN. Kepala di Stukcapil Indramayu ngejelasakan, penggunaan KTP Digital kien luih gampang. Kena unggal dokumen kependudukan bisa diakses ning jero gengkeman. Cara gawe egen relatif luih gampang, sejenek kudu wis ngelaku akan rekaman atau waduwe e-KTP, terus gen wis nyapakan email, bari handphone kang terkoneksi karo internet. Bagian mengkenen lamun beli duwe syarat kanggo gawe KTP Digital, masyarakat bakal tetap menggunakan e-KTP fisik. Sisi sejenek bakal hadir sawit sejenek dan iki, tetap tangguh warah bahasa Cirepuan.